Sebuah penyakit misterius sedang menyerang negara India. Pasalnya, 300 orang jatuh sakit di Eluru, Distrik Kodavari Barat, negara bagian Andhra Pradesh. Mereka yang jatuh sakit termasuk anak-anak yang bahkan beberapa diantaranya berusia 4 tahun. Dilancar oleh Indian Express melalui Tribun News, para warga mulai sakit mendadak sejak Sabtu 5 Desember 2020. Para pasien mengalami beberapa gejala, mulai dari mual hingga jatuh pingsan. Petugas medis di rumah sakit pemerintah Eluru mengatakan orang-orang yang jatuh sakit, terutama anak-anak, tiba-tiba muntah setelah mengeluhkan matanya terbakar, bahkan beberapa pingsan atau kejang. Petugas medis tersebut juga mengatakan ada pasien yang sempat dalam kondisi kritis saat dibawa masuk pada Sabtu. Kendati demikian, semua pasien kritis kini kondisinya membaik. Lebih dari 104 tidur tambahan telah disiapkan di RS pemerintah Eluru jika terdapat kelebihan pasien yang datang. Sejumlah tempat tidur pun dikosongkan apabila dibutuhkan dalam kondisi darurat, sementara lima pasien dipindahkan ke rumah sakit pemerintah di Vijayawada untuk perawatan yang lebih baik. Terkait dugaan penyakit misterius, para pejabat India mulanya mencurigai air minum yang terkontaminasi atau polusi udara sebagai penyebabnya. Pihak oposisi Partai Telugu Desa menegaskan, pencemaran air minum menyebabkan masyarakat jatuh sakit. Namun, Menteri Kesehatan Akali Krishna Srinivas menyebut, kontaminasi air atau polusi udara bukanlah penyebabnya. Srinivas juga mengatakan hasil pengujian sampel air tidak ditemukan adanya kontaminasi. Ia menambahkan, tim dokter telah dilarikan dari Vijayawada untuk membantu dokter setempatan menyelidiki penyebab penyakit tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!